Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat berjumpa lagi dengan channel idim pancing kali ini saya akan membuat umpan ikan tawes malam hari dengan bahan ini adalah ubi jalar yang warna kuning ini udah dipotong udah dipotong dibagi dua dan ini satu bungkus panili ini untuk umpan ikan tawes malam hari kemudian ubi jalar ini tapi ubi ini harus ubi jalar kuning dikukus dulu dikukus dulu sampai matang dikukus dulu sampai matang ubi jalar nya Hai nah ini sudah Hai matang saya akan membuat buah alam ter interests Entengah sepahan tepukus dikukus dulu sampai matang dikukus dulu sampai matang dikukus sudah boleh ini sudah matang nih ubinya lalu ini paneli panelinya jangan terlalu banyak cukup setengahnya saja cukup setengahnya saja ditambah air 2 sendok ditambah air 2 sendok lalu diaduk-aduk ini untuk umpan ikan tawes khusus malam hari nah sudah diaduk-aduk kemudian ubi yang sudah matang tadi yang sudah matang dikukus lalu dilobangi pakai garpu dilobangi pakai garpu dan paneli yang tadi lalu dimasukkan dimasukkan biar meresap ke dalam jadi rasa ubi ini akan rasa aromanya akan wangi dan sangat digemari oleh ikan tawes kemudian didiamkan dulu sampai dingin nah ini sudah dingin sudah dingin lalu dibuang dulu kulitnya dibuang dulu kulitnya dibersihkan dulu kulitnya nah setelah bersih lalu dipotong diiris-iris dibuat potongan dadu kurang lebih sekitar sebesar ibu jari potongnya eh maaf sebesar jari sebesar ujung jari potongnya ini umpan sangat bagus sangat manjur untuk umpan ikan ikan tawes malam hari seperti ikan tawes di kolam borongan lalu dipotong lagi ini bisa dikira-kira kalau potongnya untuk seurukuran umpan untuk seurukuran dicampi di potong lagi diiris-iris tapi jangan lupa sambil nonton video ini tolong di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang sudah subscribe pada channel saya saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga ada dalam kesuksesan dan dipermudahkan rezekinya ini khusus untuk umpan ikan tawes malam hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dipotong lagi diiris-iris lagi diirisnya harus pelan-pelan dipotongnya harus pelan-pelan ini seukuran ini potongan dadu selamat menikmati nah ini umpan sudah jadi ini dibuatnya buat potongan dadu umpan ikan tawes mirisnya harus pelan-pelan jangan terlalu keras kalau terlalu keras nanti ubinya bisa hancur karena ini ubinya sudah matang dan ini pas untuk umpan ikan tawes nah itulah tip dari saya semoga bermanfaat tapi sebelumnya tolong di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar anda tahu perkembangan video saya selanjutnya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih